Hai pada video ini saya akan menjelaskan cara membuang udara pada sirvuklat sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube Gigi Ferry pada Volvo FM370 terjadi masalah yaitu pedal klat terasa ringan saat diinjak jadi kondisi pedal klatnya seperti ini saat pedal klat diangkat naik maka dia akan terturun sendiri akibatnya sirvuklat sistem tidak bisa bekerja dengan normal dan saat perpindahan speed atau perpindahan gigi terasa berat disini terdapat sirvuklat dan di bagian host atau selang dari master cylinder yang menuju ke sirvuklat ini terjadi kebocoran hal ini yang menjadi penyebab masalah pada sirvuklat sistem pada video ini saya akan menjelaskan cara membuang udara pada sirvuklat sistem agar sirvuklat bisa bekerja dengan normal dan disk and plate bisa rilis dengan maksimal di sini saya akan membuat special tool untuk membuang udara pada sirvuklat sistem dengan menggunakan washer pump dari kendaraan full-food truck tersebut berikut ini adalah proses pembuatannya pembuatan special tool untuk membuang udara pada sirvuklat sistem sudah selesai sekarang kita tes dulu alat tersebut pada aki pada special tool ini terdapat dua kabel yang satu kita tempelkan pada terminal baterai positif dan yang yaitu nya kita tempelkan pada terminal baterai yang negatif special tool sudah bisa berfungsi dengan normal selanjutnya siapkan minyak kopling di sini saya menggunakan DOT 4 jadi untuk minyak kopling yang direkomendasikan adalah berjenis brick oil dengan tipe DOT 4 persiapan untuk peralatannya sudah selesai pastikan tidak terjadi kebocoran pada bagian ini saat kita melakukan proses membuang udara pada sirvuklat sistem agar tidak ada udara yang ikut masuk saat kita melakukan proses ini jadi setelah dilakukan penggantian telang dari sirvuklat yang kita lakukan adalah memastikan bahwa pedagat ini posisinya terangkat jadi posisinya harus terangkat seperti ini agar piston yang ada pada master cylinder tidak turun atau tertekan jika posisinya seperti ini maka saat kita melakukan proses membuang udara pada master cylinder tersebut masih tertutup sehingga hasil yang kita lakukan tidak bisa maksimal selain kita angkat kita bisa mengganjal pedal kopling atau pedal klat seperti ini agar posisinya terangkat sekarang kita bisa melakukan proses membuang udara pada sirvuklat sistem jadi untuk membuang udara pada sirvuklat sistem melalui nipple blade yang ini jadi jadi karanya kita kendorkan dulu nipple blade ini dengan menggunakan kunci 11 kombinasi atau 10 11 ring-ring jika menggunakan kunci 10 11 ring-ring kita posisikan seperti ini kuncinya setelah nipple blade kita kendorkan kemudian untuk pemasangan selang yang digunakan untuk membuang udara adalah seperti ini yaitu pastikan selang tersebut masuk pada nipple blade ini untuk mencegah udara ikut masuk saat kita melakukan proses membuang udara pada sirvuklat sistem untuk pemasangan kunci dan selangnya bisa seperti ini saat melakukan proses pembuang udara tutup dari reservoir tank master cylinder harus dibuka kemudian siapkan tampungan untuk menampung oli yang keluar dari master cylinder sekarang kita lakukan proses pembuang udara pada sirvuklat sistem ketika oli sudah keluar dari reservoir tank master cylinder kemudian kencangkan nipple blade pada sirvuklat washer pump boleh kita matikan setelah nipple blade ini kita kencangkan tujuannya agar oli yang sudah masuk pada sirvuklat sistem tidak kembali ke selang yang kita gunakan untuk proses bleeding udara setelah proses membuang udara atau bleeding pada sirvuklat sistem sudah selesai kemudian kita lepas ganjel yang ada pada pedal klat saat kita lepas ganjel dari pedal klat tersebut kondisi pedal klat sudah bisa terangkat atau naik berbeda dengan sebelumnya sebelum kita melakukan proses membuang udara atau bleeding nah disini jika kita injak seperti ini maka pedal klat ini akan kembali naik atau terangkat artinya proses membuang udara atau bleeding pada sirvuklat sistem ini berjalan dengan baik dan hasilnya normal nah ini kita injak sampai dalam nah hasilnya pedal klat bisa terangkat atau bisa naik kemudian kita coba memindahkan gear lever di sini gear lever sudah bisa masuk dengan mudah artinya proses bleeding yang kita lakukan sudah berhasil oke teman-teman sekian cara membuang udara atau bleeding pada sirvuklat sistem pulvo FM370 semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh